2 sekarang 84% katanya yang benar yang 16% menjawab salah sekarang kita hentikan dulu sekarang yang nomor 3 ya setelah ini coba dibaca pelan-pelan udah tahu jawabannya ya masing-masing kita langsung true false silahkan dijawab sebentar lagi muncul true false ok sekarang yang nomor 3 sudah cukup banyak yang menjawab jawabannya 88% ya sekarang kita pindah yang nomor 4 oh ini ada yang menghidupkan tidak sengaja present ya saya hidupkan lagi sebentar jangan tekan tombol present ya ok sekarang nomor 4 nomor 4 kalau pakai Sokratif oh nomor 4 ini belum saya hidupkan sorry nomor 4 nah sekarang keluar lupa oke nomor 4 itu ternyata kebanyakan menjawab sudah tidak berubah lagi sudah sangat banyak yang menjawab setelah mendekati 100 orang jadi yang lain tidak berhasil ya menyalakan Sokratifnya oke 89% kita matikan sekarang kita pindah ke yang nomor 5 nomor 5 ini mestinya semua benar ya coba nomor 5 nomor 5 silahkan untuk yang baru gabung itu pakai software Sokratif student ya silahkan install dulu tapi kalau misalnya tidak bisa gagal install ya abaikan saja lah cukup mengikuti saja ini oke itu nomor 5 sudah lah sudah di atas 100 orang yang menjawab jadi ternyata 94% ini cukup meyakinkan jawabannya ya dominan menjawab true ya sekarang soal yang berikut muatuan formal atom S dalam H2SO4 adalah plus 2 ini mungkin akan nah siap ya soal nomor 6 yang saya highlight silahkan jawabnya apa betul atau salah betul atau salah betul atau salah oke iya Ini jawabannya sudah di atas 100 orang juga Itu jawabannya adalah 26% benar 74% katanya salah Oke, sekarang berikutnya nomor Saya matikan dulu ya 26% sekarang saya hidup yang berikut ini Bilang SDS dalam H2, S2, O3 adalah sekian Coba true-false, saya hidupkan setelah ini silahkan Pakai Socrative Student ya kalau bisa Tapi saya terus memantau ini juga jawaban yang di chatting ya Ada yang salah, ada yang benar Sebagian besar menjawab Oke, sudah di atas 100 orang menjawab Jadi, nomor berapa ini tadi? Jadi, nomor Berapa sih nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya 27 itu sudah 19% yang menjawab benar Sekarang ini Tunggu dulu, saya matikan dulu ya Saya matikan dulu Siap-siap sekarang yang nomor 8 Sebentar lagi muncul Eh, salah, salah, salah Ya, silahkan dijawab ya Nomor 8 True or false Wah, ini cukup demokratis ini Kalau tadi kan 90-an persen atau 20-an persen kebawah Jadi, ya, belasan persen Sekarang ini cukup demokratis ini Ya Cukup demokratis Jadi, yang menjawab benar adalah 59% Yang menjawab salah 41% Oke, saya hentikan dulu Sekarang soal yang ke-9 Hampir selesai Yang ke-9 ya Siap-siap Saya hidupkan Jawabannya Silahkan menjawab Nomor 9 adalah Reaksi berikut dapat terjadi pada sel volta Wah, ini memang guru-guru pasti bisa lah Ya Tinggal true or false Ya True or false Sejauh ini Oke Jadi, kita sudah bisa akhiri Karena sudah di atas 100 orang Ini ternyata Yang apa Menjawab true Adalah 92% Sekarang Yang Ini Nomor berikut Saya akhiri saja ya 92% sudah tidak berubah lagi Sekarang nomor terakhir Sebentar Saya hidupkan True-false-nya Silahkan True or false Nanti kita akan lihat Mana yang Bapak-Ibu Dicatat jawabannya Nanti Bapak-Ibu Bisa nge-check Kalau benar 9 Misalnya waktu kita bahas nanti Artinya nilai Bapak-Ibu 90 gitu lah ya Dari 100 Kalau yang benar 6 Artinya 60 Dari 100 Mudah-mudahan Tidak ada yang Benarnya 3 Misalnya Jadi nilainya 30 Misalnya gitu ya Jadi nomor ini Jawabannya cukup Berimbang Walaupun masih agak Dominan juga Yang jawab Ini sudah di atas 100 Kita hentikan saja Ini yang menjawab benar Ada 68% Sisanya Salah 32% Oke Kita akhiri Oke Nanti kita akan kembali ke halaman ini lagi ya Untuk Bapak-Ibu yang baru gabung Baru berhasil gabung Sebetulnya menarik bahwa Kita kirim sebetulnya email ke Sekian Ke semua peserta Tapi ternyata Ada yang tidak menerima email Jadi artinya ada yang Mungkin terlambat Atau mungkin ada gangguan Email itu memang masalahnya kadang-kadang gitu Dikirim tapi tidak sampai ya Nah sekarang kita mulai dengan Pembahasan kita Oke Kita mulai Buwi Indarwati Coba di Klik Diklik layarnya Lalu ada tombol Video Tombol videonya dimatikan Bu Karena kadang-kadang Kalau sudah lama Suka mengganggu suara Suaranya jadi suka Putus-putus Ada tombolnya di bagian bawah layar Tinggal disentuh Di bagian bawah layar Itu ada gambar video Itu dibuat menjadi merah Oke Bu Sumiaji Pihandiawan juga Ya Oke lah sambil Bu Lita Solihati juga Dengan Bu Vibrina M Bu Iswaning Rahayu Ternyata susah ya Mematikan video Bu Diah Repno Nugraheni Itu juga belum Mematikan video Oke Kita teruskan dulu saja Tanya ke Itu minta tolong deh Pokoknya Tekan layarnya Di bagian bawah Ada tombol video Tombol videonya Diklik Sampai Jadi warna merah Artinya mati Oke Sekarang kita lihat Konsep bilangan oksidasi Ini Bilangan oksidasi Itu Oh iya Itunya Itunya juga dimatikan ya Apa namanya Ini Suara saya kecil Karena masih banyak Yang menyalakan video Sayangnya Google Meet Tidak bisa Ada fasilitas Untuk mematikan video Dari penyelenggara Nggak tahu Mungkin harus Dipelajari lagi Kalau ada Yang bisa dimatikan Hanya Mikrofon Coba saya matikan saja Mikrofonnya Dari sini ya Sebentar Saya Telusuri Ada beberapa Yang mikrofonnya Masih hidup Saya matikan Bu Iwi Indarwati Bingung ya Videonya Cara matikannya Bingung ya Disentuh bu Layarnya disentuh bu Nanti di bagian bawah Di bagian bawah Itu ada Tombol Video Ada tiga serangkei Ada tiga serangkei Dari tiga serangkei Itu Matikan Yang Yang mana ya Yang kanan ya Yang kanan ya Ada tiga serangkei Bu Febrina Belum juga D disentuh Layarnya bu Atau di klik Nanti ada Itu Nanti membuat Suara saya Jadi putus-putus Ini bu Oke Bu Siapa nih Bu Oh ini ya Saya mute Saja Oke Gini lah Kalau gitu Saya share Saja caranya ya Saya Presentasinya Saya Matikan dulu Saya share Ini ya Kita Coba perhatikan Layarnya Bapak Ibu sekalian Layarnya Saya sedang Menghidupkan Layar saya Nah Perhatikan Di situ Kalau Saya Klik Ini kan suka Hilang memang tuh Tombol di bawah itu Jadi tombol di bawah Suka hilang Tapi kalau saya Klik Muncul ini Ini saya matikan Ini mati artinya Kalau ini Videonya Ini mikrofonnya juga mati Karena saya pakai Dua alat nih Yang satu Pakai iPad Itu hidup Kalau ini mati Jadi ini harus mati Jangan klik yang tengah Kalau tengah untuk keluar Jadi klik ini Jadi kadang-kadang hilang Coba perhatikan Nah kadang-kadang hilang Begitu Bu Nita Smart Nah itu Coba di klik Bu Nah sampai keluar gini Sampai keluar gini Nah itu terus Ininya di klik Gambar videonya Lalu gambar Mikrofonnya juga di klik Supaya Mati Bu India Tining sih Coba di klik Bu Sampai muncul Seperti ini nih Saya tunjukin nih Ya kan Nanti ini bisa dinyalakan Memang Tuh hidup Bisa dimatikan lagi Kalau merah itu artinya mati Ya Oke Masing-masing mencoba lah ya Berusaha Tanya ke orang yang di rumah Bagaimana cara Mematikan Ya Sebetulnya di awal Sebetulnya di awal Waktu masuk Itu langsung ditanya Sebetulnya Untuk matikan Atau nyalakan Sebetulnya bisa Dari awal ya Oke Sekarang kita Teruskan saja lah ya Sambil Bapak Ibu Yang masih Videonya nyala Sambil berusaha Untuk mematikan Kita lanjutkan Saja dulu ya Oke Iya Oke Memang Google Meet Masalahnya disitu Iya Kita mulai Bilangan oksidasi Ini adalah suatu definisi Yang Jarang Jarang Di Apa namanya Digunakan ya Sebetulnya Bilangan oksidasi Definisi yang Menurut saya Tepat itu Lebih tepat Dibanding yang kita kenal Selama ini Karena selama ini Definisinya Kadang-kadang begini Bilangan oksidasi adalah Tingkat muatan Suatu atom Dalam molekul Tingkat muatan Kadang-kadang ada istilah Tingkat muatan Atau ada definisi yang lain lah Tapi definisi yang Menurut saya paling tepat adalah Muatan suatu atom Dalam spesi kimia Nah spesi kimia itu Bisa atom Bisa molekul Atau ion Jadi mulai sekarang Gunakan istilah Spesi kimia Spesi kimia itu Umum Apa namanya Makananya Umum Bu Bu nita Bingung ya Matiinnya ya Matiin video ya Tapi Mikrofonnya Sebetulnya Udah mati Cuma videonya Yang belum Diklik Ada di kanan Bagian kanan Oke Kita teruskan Nah Jika diandaikan Nah ini yang penting Ya Ada pengandaian Jika diandaikan Elektron ikatan Itu dimiliki oleh Atom yang lebih Elektronegatif Misalnya Ada beberapa Pertanyaan disini Apakah bilan Oksidasi sama Dengan muatan Jawabannya Silahkan Ditulis Di chat Apakah bilan Oksidasi sama Dengan muatan Ada yang jawab Ya Ada yang jawab Tidak Beragam Ini jawabannya Saya ingin Tahu Kalau gitu Pakai Sokratif Sebentar Coba Dijawab Di Sokratif Seja deh Apakah Bilangan Oksidasi Sama Dengan Muatan Jadi Bilangan Oksidasi Atom Itu artinya Muatan Atom Apakah Sama Silahkan Pakai Sokratif Ada yang Menjawab Sama Ada yang Menjawab Tidak Ternyata Itu Sekitar 42% Ya Sekarang Yang berikut Kalau ini Gampang Mestinya Berapa Bilangan Oksidasi Na Dalam Na Cl Silahkan Dijawab Oke Sudahlah Semua Benar 100% Benar Ya Jadi Ini Nama Plus 1 Berapakah Muat Sekarang Saya Hentikan Hentikan Ya Terus Selanjutnya Coba Sekali Lagi Pertanyaannya Pertanyaan Yang bawahnya Berapa Muatan Na Dalam Na Cl Jawabannya Silahkan Dip Sokratif Plus 1 Oke Jadi Ini Juga Sepakat Semua Plus 1 Ini HCl Sekarang Berapakah Muatan H plus Dalam HCl HCl Silahkan Sekarang Kita main Cepat-cepatan Saja Berapa Bilangan Oksidasinya Iya Plus 1 Sekarang Pertanyaan Terakhir Sebentar Ini masih Pertanyaan Yang ini Mayoritas Jawab Plus 1 Kita Terakhir Muatan Atom H Dalam HCl Start Muatan Atom H Dalam HCl Ada Yang Jawab 0 Ada Yang Jawab 1 Oke Ya Ini Rupanya Bus Sumiaji Menekan Present Present Sebentar Saya Hitukan Lagi Yang Ditekan Adalah Tombol Video Bukan Tombol Presentasi Nah Kita Lanjutkan Ini Katanya Jawabannya Ini cukup Beragam Ada yang Jawab 1 Ada yang Jawab 0 Ada 2 Pilihan Itu Ya Sangat Sedikit Yang Jawabannya Berbeda Nah Ini Ada yang Bilang Ada yang Menarik Ada Satu Orang Ada Satu Orang Dan Hanya Satu Orang Bilang Bukan 0 Ada yang Bilang Satu Orang Mendekati 0 Nah Kita Lihat Ya Karena Katanya Di katanya Kovalen Ya Nah Nanti Sekarang Begini Berdasarkan Rumah Struktur Nanti Saya Akan Bahas Lebih Mendalam Di Dengan Dengan Menggunakan Semacam Papan Tulis Gitulah Ya Tapi Saya Perlu Sampaikan Begini Kalau Kita Punya Misalnya Kita Punya HCL Menjadi Itu Sebentar Saya Buka Dulu Simbol Ya Jadi Misalnya HCL Ini Kan Bisa Ditulis Gitu Atau Kalau Mau Pakai Elektron Ikatan Anggap Begitu Ya HCL Kan Bisa Dua Kemungkinan Untuk Pecah Bisa H Dengan CL Gitu Ya Bisa Juga H Dengan CL Oke Sekarang Begini Begitu Juga NACL Nah Sekarang Saya Ingin Jelaskan Begini Kalau NACL Wah Ini Layarnya Kenapa Ya Kalau NACL Sudah Jelas NA Plus 1 CL Min 1 Ya Kalau NACL Tapi Kalau HCL Yang mana Yang terjadi Yang Tengah Atau Yang Kanan Yang Terjadi Yang Tengah Atau Yang Kanan Ini Coba Ditulis Dicat Tengah Atau Kanan Kalau HCL Putus Oke Yang Terjadi Adalah Yang Tengah Betul Sekali Kalau Dia Dalam Air Jadi H Plus CL H Plus Nanti Ditangkap H2O Menjadi H3O Plus Jadi Yang Terjadi Adalah Ini Ya Tapi Ketika Dalam Keadaan Terikat Apakah Elektron Yang Sepasang Elektron Di Tengah Tengah Itu Hanya Mengelilingi CL Atau Mengelilingi Keduanya Coba Tulis Mengelilingi CL Atau Mengelilingi Keduanya Untuk Yang Di Sebelah Kiri Si Dua Elektron Itu Mengelilingi Keduanya Atau Mengelilingi CL Saja Kalau NACL Memang Hanya Mengelilingi CL Artinya Si H Melepaskannya Si NA Melepaskannya Ke CL Tapi Kalau Ini Karena Ikatannya Bukan Ikatan Ion Ikatan Kovalen Jadi Mengelilingi Keduanya Betul Sekali Semua Sudah Menjawab Benar Karena Mengelilingi Keduanya Maka Tidak Mungkin Jawabannya Adalah Plus 1 Untuk Yang Soal Terakhir Itu Karena Kalau Plus 1 Itu Artinya H Memberikan Elektron Kepada CL Jadi Jawaban Plus 1 Salah Kalau Jawaban 0 Kalau Jawaban 0 Itu Kalau H2 Atau CL 2 Kovalen Murni Jadi Si Elektron Mengelangi CL Dengan Mengelihaknya Sama Seringnya Sama Seringnya Itu Jawabannya Jadi 0 Tapi Kalau Hanya Mengelihaknya Jadi Plus 1 Kenyataannya Nah Kenyataannya Bagaimana Coba Bapak Ibu Sekalian Pikirkan Saya Ulangi Kalau Seperti NACL HCL Seperti NACL Si H Memberi Kepada CL Jadi Si Elektron Akhirnya Mengelihaknya Maka Muatannya Adalah Plus 1 Ya Tapi Kalau Dipakai Bersama Dan Dipakai Bersamanya Secara Adil Dua Elektron Itu Mengelihak Secara Adil Jadi Secara Apa ya Secara Rata-rata Akhirnya H punya 1 CL Punya 1 Karena Misalnya Selama 24 Jam 12 Jamnya Akan Kelihatan Ada di H 12 Jam Ada di CL Kira-kira Gitu Waktu Gantian Tapi Kalau Misalnya Kita Pakai Stopwatch Pas Masuk H Nyalain Stopwatch Hidrogen Pas Masuk CL Nyalain Stopwatch CL Maka Kalau 24 Jam Kita Amati Maka 12 Jam Di H 12 Jam Di CL Itu Kalau Kovalen Murni Kenyataannya Gimana Coba Kira-kira Dia Lebih Sering Mengelilingi CL Atau Mengelilingi H Silahkan Ditulis Kan Sudah Tahu Semua Dominan Ke CL Tapi Tidak Sepenuhnya Di CL Jadi Gimana Muatannya Muatannya Adalah H Plus Delta CL Min Delta Berapakah Delta Deltanya Bilangan Antara 0 Dan 1 Bagaimana Menentukannya Harus Ada Percobaan Yang Canggih Atau Dihitung Secara Kuantum Jadi Saya Ulangi Muatan H Bisa Saja 0 Plus 0 15 Muatan CL Min 0 15 Itulah Yang Disebut Muatan Aktual Muatan Yang Sesungguhnya Dia Berada Di Antara Dua Ekstrim Ikatan Ion Bukan Karena Kalau Ikatan Ion Itu Plus 1 Min 1 Ikatan Kovalen Murni Bukan Juga Seperti H2 CL2 BR2 I2 N2 O2 Bukan Murni Kalau Murni 0 0 Kalau Ikatan Ion Plus 1 Min 1 Kalau Ini Berada Di Antara Dua Ekstrim Itu Makanya H Plus Mendekati 0 Boleh Jadi Plus 0 15 CL Min 0 15 Mendekati 0 Tapi Bisa juga Dibilang Plus Sekian Min Sekian Tapi Sekiannya Kecil Jelas ya Jadi Kesimpulannya Ini Bagaimana Jawabannya Apakah Bilangan Oksidasi Sama Dengan Muatan Tidak Kecuali Untuk Senyawa Apa Coba Tulis Kecuali Senyawa Apa Bahwa Itu Benar Ini Kan Yang Menjawab Benar 42% Senyawa Ion Betul Kalau Senyawa Ion Bilangan Oksidasi Sama Dengan Muatan Tapi Kalau Senyawa Kovalen Bilangan Oksidasi Berbeda Dengan Muatan Nanti Saya Akan Bahas Lagi Waktu Kita Tulis Tulis Kita Tinggalkan Dulu Sekarang Berdasarkan Rumah Struktur Nanti Saya Akan Bahas Belakangan Sekarang Aturan Bilangan Oksidasi Ini Kita Lewatkan Saja Kita Lewatkan Dulu Ini Juga Kita Lewatkan Dulu Tapi Ini Bisa Kalau Aturan Bilangan Oksidasi Ini Jawabannya Berapa Tulis Yang Pertama Sudah Tahu Yang H Plus 1 Eh Plus 1 Yang Ini Yang Kedua Sudah Tahu Ya Yang Kedua Plus 6 Yang Ketiga SO3 Ini Bukan SO3 Min Maksudnya SO3 Jawabannya Berapa Nomor Ini Oke Min 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 2 Betul Jangan Sebut Min 6 Karena Yang Di Hitung Bukan Untuk 3 Atom Per Atom Oksigen Disini Min Ya Udah Tau Ini Yang Ini Karena CS plus 1 Gelongan 1 Jadi O nya min setengah Ini namanya oksida Kalau min 2 Ini namanya peroksida Jadi ini namanya nih Menarik Ini oksida Ini namanya min 1 peroksida Yang min setengah superoksida Gitu ya Jadi namanya oksida, peroksida Dan superoksida Ini Mg Ya jelas plus 2 Karena gelongan 2 Hna dalam NAH Yang ini Udah lah Udah tau semua ya Berapa Nomor itu Na plus 1 Ya oke Plus 1 Yang ini malah min 1 ya O nya plus 2 ya Ada kecualian Nanti saya akan bahas Dengan cara agak berbeda Waktu kita menggunakan Itu Udah ngerti lah Kalau yang ini Nah Cuma nanti ada pembahasannya Agak berbeda tentang Itu Jadi apa perbedaan Dengan muatan aktual Begini Bilangan oksidasi Saya balik lagi Ke definisi tadi Bilangan oksidasi Adalah Muatan suatu atom Dalam spesi kimia Spesi kimia bisa apa saja Ya Tapi ada Begini Jika diandaikan Seluruh elektron Ikatan Dimiliki oleh atom Yang lebih Elektro Negatif Maksudnya apa Maksudnya begini Coba baca kembali Definisi itu Ya baca kembali Artinya begini Lihat di bawah itu Kiri bawah ya Ada dua elektron Yang dipakai bersama Sebetulnya Dia Bukan diberikan Sepenuhnya ke CL Tapi dipakai Sama-sama Tapi lebih sering ke CL Tapi Kalau untuk menentukan Bilangan oksidasi Si elektron itu Dianggap milik Yang lebih Elektronegatif Itulah definisinya Jadi si CL itu Dianggap Jadi Bilangan oksidasi itu Adalah muatan Pura-pura Atau muatan Pakai pengandeian Muatan pakai Jikalau Jikalau Dia diberikan Ke yang lebih elektron Dan dalam hal ini CL lebih elektron Negatif kan Jikalau Dia diberikan Ke yang negatif Maka berapa muatannya Nah muatan Itulah disebut Bilangan oksidasi Ya Jadi itu definisi Aslinya Aslinya Definisi Cuma akhirnya Setelah dari situ Ternyata bisa pakai Aturan-aturan ini Gitu Ya Kita lewatkan Tapi sebetulnya Definisinya yang tadi itu Ya Dengan Di sini Yang disebut Terdahulu Memiliki kekuatan Yang lebih besar Nanti kita bahas lagi Belakangan Sekarang Bilangan oksidasi Dan muatan formal Muatan formal Dibahasnya di Kimia Organik Apa bedanya Bilangan oksidasi Dengan muatan formal Kalau muatan formal Pengandeiannya apa Seperti HCL tadi Kalau Bilangan oksidasi Si pasangan elektron Yang dipakai bersama Dianggap milik CL Tapi kalau muatan formal Dianggap Dibagi dua sama rata Padahal tidak Dibagi sama rata Ya Dia berada Di antara Dua ekstrim itu Jadi ini Kalau muatan formal Kita anggapannya Dipagi sama rata Jadi dianggap apa Coba Nah ini Bilangan oksidasi Menggunakan Anggapan ekstrim Ikatan ion Ya Menggunakan ekstrim Ikatan ion Sedangkan muatan formal Menggunakan Anggapan ekstrim Kovalen murni Kebanyakan Sebetulnya Di antara Kedua ekstrim itu Ya Dia tidak Begini Tidak ion Tidak juga Muatan Itulah yang disebut Sebagai kovalen polar Jadi seperti HCL tadi HCL itu H Mau ngasih Sepenuhnya ke CL Tidak rela Mau berbuat adil Tidak sanggup Kira-kira gitu Kalau adil itu kan Sama rata Sama rasa Jadi muatannya Akan 0 Tidak terjadi Mau ngasih Tidak rela Mau berbagi Tidak sanggup Itulah kira-kira Itu keadaannya Ya Muatan formal Itu sebetulnya Untuk kovalen Bisa pakai muatan formal Bisa pakai Bilangan oksidasi Ada dua konsep itu Dua-duanya bisa dipakai kan Muatan formal Tapi sebetulnya Untuk ikatan ion pun Boleh-boleh saja Pakai muatan formal Jadi Oh enggak Untuk kovalen saja Betul Hanya untuk kovalen Tapi untuk kovalen Bisa pakai konsep Muatan formal Bisa pakai konsep Bilangan oksidasi Tergantung Kita mau Kepentingannya apa Oke Ini pengaruh Rosenansi Nanti kita bahas Penyetaraan Nah ini yang saya ingin Tegaskan Penyetaraan itu kan Ada Dua cara Ada cara Bilangan oksidasi Ada cara Yang katanya Namanya adalah Setengah Setengah Reaksi Ya Ada dua cara Nah Kalau Kalau kita pakai kurikun berasional Poinnya begini Yang ditekan Adalah kompetensi Bahwa dia bisa menyetarakan Caranya Silahkan Siswa memilihnya Makanya Kayak Cambridge Test Test Cambridge International Test On Chemistry Misalnya Tidak pernah ada soal Coba setarakan Pakai cara Bilangan oksidasi Atau Coba setarakan Pakai Setengah reaksi Yang ditanyakan Coba setarakan Ya Jadi Asal dia kompeten Untuk menyetarakan Pilihan cara Diserahkan ke murid Jadi kalau murid Sukanya bilang oksidasi Silahkan aja Bilangan oksidasi saja Kalau dia suka Setengah reaksi Silahkan setengah reaksi Kecuali nanti kalau udah setengah Sel Bicara sel Mau tau mau Setengah sel itu harus kita Tuliskan gitu kan ya Tapi kalau untuk menentukan Penyetaraan Dia tidak boleh dipaksa Untuk menggunakan Satu cara Ya Jadi ada dua cara Yang satu berdasarkan Bilangan oksidasi Yang satu berdasarkan Muatan spesi kimia Zat yang terlibat Nanti kita akan lihat Nah penyetaraan Itu langkah-langkahnya ini Tapi saya akan lewat dulu aja Karena Bapak Ibu sekalian Saya kira sudah tahu Tapi saya akan bahas Nanti pada saat kita Menulis Di papan ya Nah Ini Nah ini sekarang masalahnya Kalau misalnya ada soal Kayak gini SCN S nya mengalami oksidasi C nya mengalami oksidasi N nya mengalami oksidasi Yang mengalami reduksi Cuma MN Bagaimana menangani Oksidasi yang Terjadi pada banyak Unsur dalam satu Spesi kimia Nah itu kita akan bahas Nanti ya Kita lewat dulu Sekarang sel elektrokimia Sel elektrokimia adalah Suatu perangkat yang dapat Mengubah Ini sudah tahu lah ya Energi listrik menjadi Energi kimia dan sebaliknya Macam-macam sel elektrokimia Ada sel Galvani Ada sel Volta Ini sebetulnya dianggap sinonim ya Ini dengan ini Ada juga sel elektrolisis Sel volta itu adalah sel elektrokimia Yang dapat mengubah energi kimia Menjadi energi listrik Tapi ada definisi lain Kalau misalnya kita tidak ingin menggunakan konsep energi Kalau tidak ingin pakai konsep energi Maka kalimatnya begini Maka kalimatnya adalah Sel elektrokimia itu adalah Sel volta adalah sel elektrokimia Yang dapat memanfaatkan reaksi kimia Dalam hal ini reaksi titik-titik Apa titik-titiknya silahkan Titik-titiknya ya sudah Tahu kan ya Untuk menghasilkan listrik Perhatikan definisi ini Tidak menggunakan konsep energi sama sekali Jadi terserah Mau berdasarkan fenomena Kejadiannya Atau berdasarkan Konsep energi Ini juga elektrolisis Adalah sel elektrokimia Yang dapat mengubah energi listrik Menjadi energi kimia Atau pakai kalimat yang tidak menggunakan Istilah energi Yang dapat memaksa terjadinya reaksi kimia Dengan bantuan sumber arus listrik Dari luar Gitu ya Jadi silahkan pakai definisi apapun Tapi bapak ibu sekalian Pasti sudah ngerti ya Ini contohnya Jadi ini adalah Coba kita lihat Di sini ini kira-kira apa ya Kalau sel Daniel itu maksudnya Adalah sel yang C-U-Z-N ya Contoh pertama Guru-guru se-Indonesia Kayaknya sepakat semua ya Apapun Provinsinya Dimanapun sekolahnya SMA atau SMK Atau Madrasah Alia Selalu contohnya adalah Contoh pertama adalah C-U-Z-N gitu ya Padahal bisa juga AG plus dengan F-E misalnya gitu Atau apa Tapi selalu contohnya C-U-Z-N Ya Nah Oke Suara saya katanya terputus Coba tuliskan siapa yang Terputus-putus Mana yang Jelas Siapa yang menerima suara saya jelas Siapa yang menerima suara saya putus-putus Oh ada yang jelas juga ya Oke Tapi untuk Masih cukup banyak Tadi ada yang menulis putus-putus Jadi Bunuh Santi Bunuh Santi Nanti tolong matikan videonya Bunuh Santi Caranya adalah Dengan mengklik layarnya Coba klik layarnya Disentuh layarnya Atau diklik layarnya Nanti di bawah akan muncul Tombol Video Gambar video Ada tiga serangkai di bawah Dari tiga serangkai itu Yang kanan Yang kanan diklik Disentuh dulu Disentuh dulu Bu Nusanti Disentuh dulu Terus setelah itu Layarnya disentuh dulu Coba saya ingin tahu nih Bisa gak nih Sentuh layarnya Klik layarnya Bu Ngesti juga ya Bu Novita Hernawati juga Cukup banyak nih yang tidak mematikan video Bu Anang Budiah Dimatikan Dimatikan Videonya Bu Supaya tidak Menyebabkan suara putus-putus Videonya cara Mematikan Pak Budi Wibowo sudah berhasil Bu Nusanti Oke lah ini udah Pak Budi Wibowo Matikan videonya Bu Pak Dimatikan videonya Jadi klik Lalu klik Ini Memang Paling enak Lewat Pelatihan itu Sebetulnya lebih enak Pakai Youtube ya Tapi kalau Youtube Interaksinya minimal Itu yang tidak enak Oke Iya Sebetulnya nanti Kalau yang AGKI yang Bersertifikat Mungkin yang tidak Bisa Mematikan Ditunda aja Dikeluarkan Oke Iya Kita teruskan Kita teruskan Dululah Ya Nah Jadi Bapak Ibu yang belum Mematikan video Coba tanyalah Siapapun disana Pokoknya klik Layar Nanti ada tombol Video Dari tiga serangkai Di bawah itu Yang sebelah kanan Nanti bisa dimatikan Disitu ya Oke Nah ini Ini adalah Seng Di bawahnya Seng sulfat Tau kan Disini Ini yang warna Kecoklatan itu Yang kanan Itu adalah Apa namanya CU ya Dicelup pada CU sulfat Ada jembatan Garam Ada itu Lalu dia akan Menghasilkan listrik Beda ponselnya 1,1 volt Ya Seperti itu Jadi kalau misalnya Kita Lihat videonya Nanti kita lihat Videonya Belakangan ya Jadi sel Vova adalah Tadi Seperti sudah disebutkan Itu adalah sel elektrokimia Yang mengubah Energy kimia Menjadi Energy listrik Artinya Ada reaksi kimia Yang spontan Redox Tapi kita buat Supaya dia bisa Menghasilkan Energy listrik Nah nanti akan kita bahas Belakangan Pemendekatan Bagaimana menjelaskan itu Dengan pendekatan Tiga dunia Ada dunia Lambang Dunia makroskopik Dengan dunia Submikroskopik Ya Dunia lambang itu Ya Menulis reaksi itu Dunia lambang Cu2 plus Tambah Zn Menjadi Cu tambah Zn 2 plus Itu dunia lambang Kalau dunia makroskopik Gambar Dua gelas Dan sebagainya Itu makroskopik Ya Terus Satu lagi Sebentar Ya satu lagi Adalah Dunia sub mikroskopik Bagaimana menjelaskannya Dari Di tingkat atom Dan molekul Nanti Nanti Nah ini Saya akan tunjukkan The power of whiteboard Bahwa whiteboard itu Kadang-kadang Tidak bisa Apa namanya Tidak bisa digantikan Kadang-kadang Ya Jadi kita turunkan Apalagi matematik Ya Matematik itu Kadang-kadang Sangat perlu Papan tulis Ya Jadi mahasiswa Bisa membangun Pemahaman konsep Berdasarkan teks Dan gambar Yang bertahap Dengan kita Menampilkannya Secara bertahap Sambil dijelaskan Biasanya menjadi Lebih mudah Difahami Nanti saya akan tunjukkan Bagaimana Untuk cell galvanic Ya Nah Ada konsep Yang penting Kalau kutub Positif Itu Kalau kita punya Baterai Ini maksudnya Untuk menurut sumber Searah Untuk sumber Searah Kutub positif itu Menerima elektron Atau Melepas elektron Coba ditulis di chat Menerima elektron Atau memberi elektron Kutub positif Coba ditulis Oke Jadi menerima Jelas Karena positif Dia akan menarik Negatif Elektronnya Ditarik kepada dirinya Ya Sedangkan Kutub negatif Itu akan Memberi elektron Sehingga elektron Keluar dari kutub Titik-titik Menuju kutub Titik-titik Melalui Rangkaian luar Jadi kalau Melalui rangkaian luar Dari kutub Mana Ke kutub mana Taukanlah ya Negatif Menuju positif Oke Nah itu menjadi pegangan kita Untuk mempelajari Pembelajaran Tiga dunia Untuk melaksanakan Pembelajaran Tiga dunia Nanti kita Tunjukkan Ini nanti kita Tunjukkan ya Pembelajaran Tiga dunianya Sekarang konsep Potensial Elektroda Potensial elektroda Kita ingin tahu Potensial elektroda Itu Kalau elektroda Sebut dipasangkan Dengan elektroda Hidrogen Ya Dipasangkan Dengan elektroda Hidrogen Maka yang terbaca Itu adalah Potensial elektroda Tinggal kita Tentukan negatif Atau positifnya Ya Potensial sel Adalah nilai potensial Suatu sel kota Yang terukur oleh Alat pengukur Tegangan listrik Jadi ini bukan Separuh sel Kalau ini untuk Separuh sel Jadinya Tapi relatif Terhadap Separuh yang lain Nah relatifnya Harus terhadap Hidrogen Gitu lah ya Kalau ini Adalah yang terukur Sebagai satu sel Keseluruhan Makanya Seng yang Min 0,76 Dengan Cu yang 0,34 Yang potensial selnya Yang terukur adalah 1,1 volt Gitu ya Nah sekarang penulisan ini Tadi ada penulisan ini Dan penulisan ini Saya ingin tegaskan Ayupek Menegaskan Sejak Puluhan tahun lalu Mungkin 50 tahun lalu Ya Bahwa penulisan Bukan 50 Mungkin 40 tahun lalu Penulisan ini salah Tidak seperti delta H Kalau delta H bisa dibolak-balik Untuk Kalau untuk ini Tidak boleh Kalau ini delta H Setengah reaksi Walaupun setengah reaksi Kita boleh bolak-balik Tandanya berubah Kalau untuk sel Tidak boleh Ya Tidak Boleh Ya itu usulan yang bagus Dari Mailan Silalah Eh oleh Apa Bu Rani Februarini Kalau ada yang Tidak bisa mematikan video Minta tolong Anaknya Gitu ya Atau minta tolong Suaminya Atau istrinya Atau siapalah Atau minta tolong Tetangga Gitu ya Untuk matikan video Oke Kita teruskan Yang benar adalah Ini Yang bawah itu Tidak boleh Dituliskan N0 Di kanan Kecuali Kalau itu Delta H Delta H Kalau itu Positif Maka ketika dibalikan Jadi negatif Tapi potensial Tidak boleh Kenapa Kita sudah sepakat Kalau untuk setengah reaksi Yang kita definisikan Sebagai potensial Elektroda Adalah Potensial Reduksi Kita tidak Mengenal Lagi Istilah potensial Oksidasi Tidak Kenal Potensial Oksidasi Jadi penulisan Yang kedua itu Tidak boleh Ada N0 Di kanannya Jadi ini Itu salah Menurut Ayupek Bukunya Ayupek Dikasih tahu Tidak boleh Menulis begitu Jadi kalau Setengah reaksi Harus Ditulis Sebagai reduksi Ketika menjadi Cell Barulah Yang salah satu Dibalik Gitu Jadi ini Penting sekali Karena ini Aturan Internasional Yang Dikeluarkan Oleh Ayupek Bagaimana Menentukan Konsepensi Elektroda Perujukan Adalah Pakai Elektroda Hidrogen Tadi sudah Disebut Dan konsepnya Berkompromi Dengan Beda potensial Listrik Dalam Fisika Nanti Saya akan Jelaskan Belakangan Elektroda Hidrogen Gambarnya Gambarnya Silahkan Bapak Ibu Cari Nanti Kita Cepat Saja Dulu Nah Sel Elektrolysis Adalah Apa Tadi Sudah Disebutkan Sel Elektrolysis Adalah Sel Elektrolysis Yang Bisa Mengubah Energi Listrik Menjadi Energi Kimia Atau Kalau pakai Bahasa Fenomenologis Artinya Apa yang Kita Amati Tidak Pakai Konsep Energi Sel Elektrolysis Adalah Sel Yang Bisa Memaksa Terjenereasi Kimia Reasi Berikut Dapat Terjadi Dalam Sel Volta Benar Karena Cu Lebih Mudah Mengalami Reduksi Zn Lebih Mudah Mengalami Oksidasi Sekarang Reasi Ini Tidak Dapat Terjadi Salah Ini Yang Menjawab Benar 68% Masih Cukup Banyak Yang Menjawab Benar Padahal Salah Bisa Terjadi Itu Bisa Terjadi Ya Tapi Dipaksa Harus Dipaksa Memang Tidak Bisa Terjadi Secara Spontan Maksudnya Cu Dimasukin Ke Zn 2 plus Lalu Bereaksi Memang Tidak Bisa Tapi Jangan Bilang Reasi Berikut Tidak Dapat Terjadi Bisa Tapi Dengan Bantuan Listrik Dari Luar Gitu Kan Potensial Selnya Negatif Iya Jadi Ya Itu Permainan Katakan Memang Harus Baca Benar Ini Kalau Disebut Tidak Dapat Terjadi Artinya Tidak Bisa Terjadi Sama Sekali Oke Kita Teruskan Terus Reaksi Pengisian Sel Daniel Itu adalah Yang tadi itu Yang terbalik itu Jadi Tidak Harus Disebut Spontan Atau Tidak Busri Utami Sebetulnya Justru Malah Tidak Disebut Contoh Misalnya Gini Konfigurasi Elektron Apa Konfigurasi Elektron Na Misalnya Ada A, B, C, D, E Jawabannya Yang A 1, S2 2, S2 2, P, 6 3, S2 Misalnya Dan seterusnya Lalu ada Salah satu Jawabannya 1, S2 2, S2 2, P, 5 3, S2 Ya Saya ulangi Ini contoh Contoh soal Ini agak Apa namanya Agak Mengelantur Untuk menunjukkan Bahwa Soal itu Harus Kita Harus Apa Mahasiswa itu Harus dilatih Untuk Berpikir Hati-hati Misalnya Gini Konfigurasi Elektron Atom Na Ada pilihan Ada pilihan Macem-macem Yang A adalah 1, S2 2, S2 2, P 6 Misalnya 3, S2 Jelas salah kan Tapi salah satu jawaban Ini 25 3, S2 Maka jawabannya Benar Tapi Jawaban Pak Richardus Ricardus Yang 2, P, 6, 3, S1 Benar juga Kenapa? Ya ini betul Konfigurasi Elektron Atom Na Dalam Keadaan Tereksitasi Kan Tidak disebut Keadaan Dasar Konfigurasi Elektron Atom Na Itu Benar Tapi Kalau Disebut Konfigurasi Elektron Pada Keadaan Dasar Baru Salah Karena Keadaan Dasar Ini Harus 6 Gitu Jadi Mahasiswa Itu Harus Dibiasakan Untuk Berpikir Juga Ya Konfigurasi Keadaan Dasar Harus Itu Kalau Ini Jawabannya Salah Tapi Saya ulangi Tadi Kalau Keadaan Dasarnya Dihapus Makanya Harus Keadaan Dasar Wajib Ditulis Kalau Mau Jawabannya 2, P, 6, 3, S, 1 Itu Contoh Saja Oke Perilaku Ditingkat Atom Dan Ion Ini Nanti Kita Bahas Notasi Sel Itu Bagian Kiri Harus Ini Ada Notasi Sel Tidak Dibahas Di SMA Mungkin Beberapa Sekolah Mungkin Membahas Tapi Kalau Ada Notasi Sel Di Sebelah Kiri Yang Oksidasi Di Kanan Yang Reduksi Lalu Jembatan Garam Ditandai Dengan Garis Double Nanti Kita Bahas Detailnya Sel Antikrosis Kembalikan Dari Sel Volta Memiliki Jembatan Dengan Tegas Antara Sel Elektrolisis Dengan Elektrolisis Larutan Elektrolit Apa Bedanya Bedanya Adalah Yang Bedanya Adalah Kalau Sel Elektrolisis Itu Adalah Kebalikan Identik Dengan Sel Volta Tapi Rehasinya Kebalikannya Sel Elektrolisis Tapi Elektrolisis Larutan Elektrolit Kedua Elektroda Itu Dimasukkan Kedalam Kedua Elektroda Itu Dimasukkan Kedalam Larutan Yang Sama Satu Larutan Saja Ya Jadi Bagus Kalau Ada D Terisi Segala Macem Ya Boleh-boleh Saja Asal Jumlah Elektron Tetap Sebelas Itu Semua Konfigurasi Elektron NA Tapi Bukan NA Keadaan Dasar Ya Ya Mbak Rizal Nanti Nanya langsung Nulis Disitu Bisa Atau Nanti Kita Tanya Jawab Ketika Kita Beralih Ke Layarnya Ini 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 Contohnya Sel Elektrolisis Beda Dengan Dengan Yang Ini Mana Nah Ini 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 Kalaupun Ini Dikasih Baterai Diluarnya Itu Elektrolisis Juga Kasih Baterai Diluarnya Tapi Terpisah Kan Itu Sel Elektrolisis Tapi Dua-duanya Harus Dikuasai Oleh Siswa Baik Yang Begini Elektrolisis Yang Begini Maupun Elektrolisis Yang Dalam Satu Larutan Nanti Harus Bisa Membedakan Keduanya Apa Ya Jadi Seperti Itu Nah Sekarang Sebentar Ini Jadi Disebutnya Elektrolisis Selalu Elektrolisis Ini Saya Beritahu Ini Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Yang Panjang Yang Yang Pendek Itu Adalah Platina Lalu Kita Elektrolisis Kita Atur Supaya Si Cu Dihubungkan Dengan Kutub Apa Ya Enaknya Kutub Negatif Sejalah Jadi Si Cu Ini Yang Panjang Kabel Elektrolis Yang Panjang Ini Hubungkan Kutub Negatif Sedangkan Si Platina Ini Dihubungkan Kutub Positif Maka Cu S4 Akan Terurai Ini Larutan Cu S4 Yang Akan Menjadi Cu 12 Dan S4 Min Cu 12 Kemana Cu Plus Ke Elektrolis Yang Panjang Atau Yang Pendek Coba Ditulis Panjang Atau Pendek Panjang Atau Pendek Panjang Kan Yang Panjang Ini Negatif Yang Pendek Itu Positif Maka Cu Plus Datangnya Ke Yang Negatif Tidak Datang Ke Yang Positif Lalu Cu Plus Menerima Elektron Dari Yang Negatif Jadi Cu Lalu SO4 Min Datang Ke Sini Tapi SO4 Min Adalah Elektroda Yang Sulit Mengalami Oksidasi Nantilah Kita Bahas Itu Nah Ini Contoh Lagi Elektrolis Elektrolisis Dalam Satu Larutan Saja Tidak Ada Jembatan Garam Ya Nah Oke Reaksi Redox Pembuatan Balon Gas Jadi Kita Pindah Nanti Saya Nulis Nulis Mengisi Yang Kosong Kosong Itu Pembuatan Balon Gas Nanti Saya Bahas Bagaimana Pembuatan Balon Gas Dan Sebagainya Kita Berpindah Dulu Ke Layar Satu Lagi Ya Sebentar Jadi Ini Saya Matikan Dulu Oke Saya Suaranya Ilang Ilang Barusan Sebentar Ini Kayaknya Ada Masalah Di HP Saya Eh Di iPad Saya Saya Code Saya Nyambung Dulu Oke 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 Ini Ada Ya Kita Tadi Ini Terputus Layarnya Jadi Harus Diulang Sebentar Saya Coba Mudah-mudahan Lancar Coba Tulis Di Chatting Kalau Sudah Kelihatan Tulisan Screen Broadcast Ya Kalau Sudah Kelihatan Screen Broadcast Kalau Sudah Tulis Sudah Gitu Ya Ada Tulisan Screen Broadcast Belum Ya Atau Sudah Sekarang Sudah Terlihat Belum Sudah Ya Oke Sekarang Kita Pindahkan Ke Sini Oke Ya Ya Sekarang Kita Coba Ini Tadi Ya Nah Saya Akan Tulis Contoh Begini Tadi Saya Sudah Bahas Contohnya Adalah H L L L H Mudah-mudahan Kelihatan Ya CL Oke CL kan kulit terluarnya Mempunyai 7 Elektron H Punya 1 Elektron Kalau NA Juga Punya 1 Elektron Terluar Terluar Yang kita tulis Hanya elektron Valensinya saja CL juga Sebetulnya 17 Elektron Tapi Yang kita Gambar Cuma 7 Saja Kalau NA Udah Jelas Dia Memberikan Elektronnya Ke CL Gitu Kan Akan Seperti Itu Sedangkan Kalau Ini Tidak Diberikan Kepada CL Gitu Kan Jadi Dia Elektronnya Dipakai Bersama Untuk Yang Kiri Untuk Yang Sebelah Kiri HCL Itu Nah Ini Mengelilingi Keduanya Tapi Lebih sering Ke CL Makanya Di buku-buku Ditulis Kalau Ini Plus 1 Ini Min 1 Kalau Ini Ini Plus Delta Min Delta Jadi Itu Yang disebut Sebagai Muatan Yang Sebenarnya Muatan Aktual Dimana Nilai Delta Itu Antara 0 Dan 1 Kalau Dia Menjadi 1 Itu Ekstrim Salah Satu Ekstrim Menjadi Ikatan Ion Kalau 0 Kita Sebutnya Kovalen Murni Menarik Kalau Sebagai Nama Ikatan Kovalen Kalau Dipakai Bersama Secara Adil Disebut Kovalen Murni Kalau Tidak Adil Namanya Kovalen Polar Jadi Bukan Kovalen Murni Dan Kovalen Tidak Murni Bukan Pula Kovalen Polar Dengan Kovalen Non Polar Istilah Non Polar Bukan Untuk Ikatan Biasanya Tapi Untuk Molekul Non Polar Tapi Kalau Sebagai Ikatan Biasanya Kovalen Murni Istilahnya Ya Walaupun Masih Boleh Masih Tidak Diperlu Disalahkan Kalau Ikatannya Kita Coba H2 SO4 Kita Coba H2 SO4 Misalnya Bu Nusanti Dengan Pak Muhammad Yassin Masih Bingung Yang Matiin Videonya Ya Diklik Aja Pak Layarnya Nanti Disitu Ada Tombol Video Di bawah Layar Layar Paling Bawah Oke Jadi Misalnya Saya Beri Contoh S O O O O Disini H Disini H Ya Tadi Divisi Bilangan Oksidasi Apa tadi Bilangan Oksidasi Adalah Bilangan Apa namanya Muatan Suatu atom Jika Diandaikan Elektron Ikatan Merupakan Milik Dari Atom Yang Lebih Elektron Gatik Saya Gambar Dua Versi Dari Asam Sulfat Ini asam Sulfat Bapak Ibu Sekalian S punya Berapa Elektron Valensi S punya Berapa Elektron Valensi 6 Jadi S Misalnya Punya 6 1 2 3 4 5 6 Sudah Sudah O Punya 6 Juga 1 2 3 4 5 6 H Ini Punyanya 1 Di sekolah-sekolah Suka dipakai Cross Cross Suka Suka Begini Suka Saya tunjukkan Alternatif Yang sering Dipakai Di sekolah Ada dosen ITB Teman Saya Itu Suka Suara Suaranya hilang Ada yang Kepencet Kalian Suaranya Tutor Hilang Oke Sudah Kedengeran Lagi Tadi Ada yang Mematikan Ini Saya Rupanya Oke Sekarang Kita Teruskan Ada yang Menatikan Suara Saya Jadi Kita Tunggu Sebentar Share Screen Lagi Mikrofonnya Tolong Dimatikan Untuk Yang Lain Belum Muncul Layarnya Oke Mudah-mudahan Sudah Kelihatan Broadcast Lalu Kita Coba Pindah Ke Layar Satu Lagi Oke Balik Lagi Ke Situ Mudah-mudahan Lancar Ya Kenapa Dicoret Ini Ini Suka Dicoret Ini Dianggap Salah Karena Namanya Ya Atau Lewis Dot Dan Seterusnya Gitu ya Istilahnya Struktur Lewis Ya Pak Yassin Bisa gak Matiin Videonya Pak Yassin Oke Sip Nah Jadi Kenapa Dicoret Karena Namanya Dot Itu kan Ada Cross Gak pernah Disebut Istilahnya Dot And Cross Structure Misalnya Selalu Dot Disebutnya Jadi Pakai Titik Supaya Jangan Ada Apalagi Yang Daya Tangkapnya Rendah Nanti Dikira Oh Ada Elektron Yang Bentuknya Sepertikali Gitu Kan Ya Itu kan Hanya Bedakan Saja Antara Elektron Satu Dengan Yang 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 Memang Siwa Taruhnya Struktur Lewis Digambarkan Menggunakan Titik Hanya Kalau Diciamo Nanti Para Peserta Titik Para B Yang Tidak 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 Terima kasih. Cuma ini harus sedang. Layarnya hilang. Sebentar, saya berisikin dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita balik lagi ke share layarnya. Oke, sebentar dulu kita akan lihat start screen broadcast. Screen broadcastnya sudah kelihatan tinggal pindah ke... Pindah ke... Eh, pindah... Halo... Sebentar, saya atur layarnya. Suara saya sudah kedengeran belum? Oke, ya, suara jelas ya. Oke, ya, suara jelas ya. Jadi tinggal ini nih layarnya belum muncul. Lagi muter-muter. Ada tulisan screen broadcast kelihatan nggak? Itu dulu. Nanti baru saya pindahkan ke... Nanti baru saya pindahkan ke yang satu lagi. Ada, oke. Jadi sekarang saya pindah ke... Tulisan berdasarkan rumus struktur sudah kelihatan. Oh, suaranya tidak kelihatan. Sebentar, saya harus keluar dulu nih. Harus... Apa namanya? Oke, suaranya sudah kedengeran ya. Iya, sip. Ini tadi ada masalah di komputer saya. Oke, kita teruskan. Jadi, ini yang biasa digambar di SMA ya. Jadi, semuanya sesuai aturan Lewis. Nah, sekarang apa itu bilangan oksidasi menurut definisi tadi ya? Definisinya adalah apa tadi? Bilangan oksidasi adalah... Bilangan... Eh, adalah muatan atom kalau dianggap elektron ikatan dimiliki oleh atom yang lebih elektron negatif. Sekarang kita lihat. Satu-satu ya. Misalnya kita lihat pakai warna hijau saja. Elektron ini. Perhatikan, itu yang saya lingkari hijau. Itu dianggap milik O atau milik H. Tulis di situ, di chat. Dianggap milik O atau milik H. Milik yang lebih elektron negatif. Tentunya milik O ya. Yang ini dianggap milik siapa? Yang saya lingkari berikutnya itu. Milik. Ditulis di chat. Ini chatnya saya kok tidak kelihatan ya chatnya. Kayak agak hang. Suara saya masih kelihatan kan? Ya, oh sudah kelihatan sekarang layarnya. Iya. Milik O dong. O lebih elektron negatif dari S ya. Ini milik O. Ini milik O. Setiap elektron dianggap kita lihat. Ini milik O. Ini juga milik O. Akhirnya apa? O ini akhirnya punya 8 elektron. Ini punya 0. Tidak ada. Ini punya 8. Ini punya 8. Ini punya 8. H punya 0. Apa yang terjadi? S punya berapa jadi elektron valensi yang dimiliki S? Tidak ada kan? Tidak ada. Karena S itu semua seolah-olah diserahkan ke oksigen atas, oksigen bawah, oksigen kanan, oksigen kiri. Sehingga dia tidak punya elektron lagi. Makanya S menjadi, karena itulah S menjadi bilangan oksidasinya plus 6. Itu sebetulnya awalnya definisi bilangan oksidas itu. Plus 6-nya karena apa? Karena tadinya S punya 6 elektron terluar, sekarang cuma tidak punya. Kehilangan 6 elektron, makanya plus 6. Oksigen tadinya punya 6, sekarang punya 8 kan? Makanya dia min 2. Ini min 2. Ini min 2. Ini plus 1. Nah, itulah definisi bilangan oksidas. Tapi akhirnya daripada kita harus selalu menggambar struktur, akhirnya dibuatlah aturan. Jadi, definisinya sebetulnya begitu. Sekarang saya beri contoh yang bawah. S punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oksigen punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini oksigen punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogen punya 1. Hidrogen punya 1. Lalu O ini punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akhirnya, S punya berapa? O ini punya berapa? Kita lihat, saya lingkari sekarang pakai warna merah ya. Jadi, S ini punya 8. Oh, oksigen maksud saya. Ini oksigen punya 8. Ini oksigen ini punya 8. H punya 2. Ya, selalu H doplet ya. S punya... Coba dihitung ada berapa? Tulis. Ya, ada 12. Ada 12. Sekarang kita pakai cara yang sama tadi. Setiap yang ada di irisan, irisan elektron ikatan ini, kita tanya ini milik siapa? Dianggap milik siapa? Ingat, bukan milik siapanya, tapi dianggap milik siapa, karena definisi bilangan oksidasi adalah dianggap. Ini dianggap milik O, ini dianggap milik O, ini dianggap milik O. 4 ini dianggap milik O, 4 ini dianggap milik O. Tetap saja. S-nya akhirnya kehilangan semuanya, sehingga padahal S punya 6 aslinya, jadi dia plus 6. Tetap sama ya. Tapi muatan formalnya berbeda. Muatan formalnya kita lihat. Kita lihat ya. Loh, loh, loh. Ruangnya tidak cukup. Kita hapus saja dulu yang ini ya. Oke. Jadi ini kita hapus. Loh, loh, loh. Apa yang itu terlepas? Ini kita hilangkan. Sekarang kita coba ini. S, pakai huruf. Kita sudah. Ini misalnya saja, saya ulang gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. H punya 1. Di sini O punya 6. O ini punya 6 juga. Ini O punya 6. Ini H punya 6. Sini H punya 1. Nah, begitu. Sekarang saya tanya muatan formal. Berapa muatan formal oksigen ini? Silahkan. Nah, yang benar mana? Yang atas atau yang bawah? Nanti kita bahas. Ada Bu Sofia Akbar. Sudah membuat pertanyaan yang bagus itu. Yang benar itu yang atas atau yang bawah. Jadi, di sini oksigennya kan punya... Mana? Ini oksigennya punya... Mana nih? Ini ya. Punya 8 ya. Mana yang benar? Nanti sebelum saya menjawab mana yang benar. Jawab dulu ini. Ini muatan formal berapa? Jadi, yang kiri itu kita pakai untuk biloks. Yang kanan itu kita pakai untuk muatan formal. Berapa? Coba oksigen itu muatan formalnya. Muatan formalnya. Yang oksigen ini? Oksigen ini nih. Ini cara menentukannya. Kalau muatan bilangan oksidasi tadi, elektron ini dianggap, elektron yang ini dianggap milik yang lebih elektron negatif. Kalau muatan formal, kalau muatan formal, maka elektron itu tidak dianggap milik yang elektron negatif, tapi dibagi dua sama rata. Ini dibagi dua. Ini dibagi dua. Ini dibagi dua. Ini setiap ikatan selalu bagi dua. Ini bagi dua. Dan seterusnya. Pokoknya setiap ada elektron yang dipakai bersama, dibagi sama rata. Itulah muatan formal. Sehingga oksigen sekarang yang tadinya punya enam, dia punya tujuh. Nambah satu elektron, jadi min satu. Ini juga min satu. S berapa coba? Ini ada soalnya tadi. S. S-nya sekarang. S-nya berapa? Yang ini bukan untuk siswa, memang muatan formal, tidak untuk siswa, untuk guru supaya tahu. Plus dua ya, karena S itu punya empat ya. Atas satu, dari kiri kanan satu, kiri satu, bawah satu. Jadi ada dia punya empat. Aslinya punya enam. Dia kehilangan dua elektron. Makanya si S plus dua. Coba kalau dihitung, H-nya berapa? Coba yang H sekarang. H-nya berapa? Muatannya berapa H-nya? Nol, ya karena H, jadi H-nya punya satu. Aslinya memang punya satu, sekarang punya satu. Jadi ini nol. Coba dijumlahin semuanya. O-nya, yang atas, min satu, bawah, min satu. Yang kanan ini berapa? Oksigen yang ini. Muatan formalnya. Tapi ini dipakainya biasanya di organik ya. Tidak untuk senyawa anorganik. Kayak gini nol. Karena oksigen itu akhirnya punya enam. Aslinya punya enam. Jadi oksigennya ini nol. Jadi oksigen kiri, oksigen kanan nol. H-nya nol, H-nya nol. Tapi oksigen atas, min satu. Oksigen bawah, min satu. S-nya plus dua. Total kan nol juga. Muatan total itu harus nol. Coba bandingkan dengan yang ini. Yang saya ingin tunjukkan adalah, kalau bilangan oksidasi, kita sudah lihat di bagian kiri ini, terserah mau struktur, apa, terserah mau rumus strukturnya seperti apa, struktur Lewis-nya seperti apa, bilangan oksidasi akan tetap. Tidak akan berubah bilangan oksidasi. Karena itulah orang akhirnya bisa pakai aturan-aturan. Kalau ini, ini tergantung strukturnya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ini seperti ini, nah seperti ini, ini gini, ini gini, maka muatan formalnya jadi, silakan Bapak-Ibu sekalian nyoba sendiri, ini nanti dibagi dua ya. Kalau ini ada dua, ini dibagi dua. Pokoknya setiap ada dua ini. Ada empat dibagi dua, dua ke atas, dua ke bawah, pokoknya pakai yang ini. Sehingga S-nya itu berapa? Kita lihat, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi S-nya nol. Bilangan muatan formalnya nol semua. Silakan nanti dicermati sendiri ya. Silakan dicermati di rumah, karena waktunya terbatas. Intinya adalah apa? Intinya adalah, muatan formal dipengaruhi oleh struktur elektron. Nah, sekarang pakai Sokratif coba. Saya ingin tanya. Sokratif. Finish yang tadi. Struktur Lewis untuk H2-S4, yang benar yang bawah atau yang atas? Di sebelah kiri itu. Yang bawah atau yang atas? Yang bawah. Pilih true kalau yang atas. Pilih false kalau yang bawah. Silakan pakai Sokratif. Pilih true kalau yang atas. Pilih false kalau yang bawah. True yang atas. False yang bawah. Untuk H2-S4. Yang benar. Yang benar. Yang benar secara keseluruhan lah. Secara dari berbagai sudut pandang. Dari berbagai sudut pandang. Benar. Yang benar yang atas atau yang bawah. Oke. Sudah baru 50 sekian orang. Yang ini. Yang apa? Menjawab. 60 orang. Kita akhiri sajalah. Tidak bergeser lagi sekarang. Jadi akhirnya jawabannya katanya. Katanya. Ini 68 persen yang jawab. Yang bawah yang jawab adalah 32 persen. Oke. Tidak bergeser lagi. Kita matiin aja lah. Sudah konstan ya. Sampai nambah yang milih. Yang benar adalah. Sekarang saya beritahu begini. Kita lihat panjang ikatan. Panjang ikatan. Panjang ikatan SO ke atas dengan SO ke OH. Jadi kita lihat panjang ikatan. Dan terima kasih. Manhoitar.